Hai ah ini sudah sampai dari Asia kita rakitnya disini sama Bang Lomas mesin engine-nya ini kalau disini seperti ini hai 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 e cahe Oke kita mau jalan ke FDX motor Oke yang bantu kemarin buat packing kita sedang berkeliling di Katmandu sekitaran Katmandu terus jadi target awal kita perjalanan kali ini itu memasukkan motor ke daerah Asia Selatan jadi itu memang saat ini menjadi hal yang sangat sulit ketika kita mau memasukkan motor ke Asia Selatan karena memang kondisi Myanmar yang saat ini sedang berkejulak berkejulak lah jadi Alhamdulillah saya bisa memasukkan motor di Katmandu jadi nanti saya punya beberapa minggu untuk eksplor Nepal dan selanjutnya kalau memungkinkan nanti saya bisa masuk Nepal India dan Pakistan atau nanti saya menunggu untuk sistem terbaiknya karena untuk saat ini kita sekitaran Malaya itu sedang pinter jadi sedang bukan good seasonnya di mungkin kita akan melakukan rating saat sedang season yang bagus jadi kita bisa mengeksplor dengan apa istilah dengan istimewa lah dengan bagus kalau sekarang memang belum terlalu bagus dari saat ini kita ada di kawan rdx motor kita sekarang lagi di Nepal di benkel ini ya rdx di Katmandu jadi kalau temen-temen masuk di sini nanti bisa minta bantuan di sini kalau terjadi apa-apa di ada ada spearpath ada Merchandise dan lain sebagainya jadi nah di ini kaldera cawk tamal bro i make some video for my friend in Indonesia ini kalau kalian bisa lihat ya ini 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 ojir ini ojir ini ini minta apa mas ini 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 jadi eh eh untuk memasukkan motor ke India eh ke Nepal itu saat ini lumayan sulit ya dan mungkin ini bisa dipakai bagi kawan-kawan yang punya tujuan mau haji atau umroh seperti itu jadi karena kondisi Myanmar yang saat ini sedang tidak kondusif geopolitiknya jadi kita tidak bisa melewati Myanmar jadi kalau saya ceritakan dari awal bagaimana saya bisa ke Nepal memang sungguh panjang jadi jadi untuk nanti untuk proses saya bisa masuk ke Nepal akan saya buat satu video khusus ya karena memang benar-benar agak rumit nanti kita share juga untuk berapa biaya yang kita perlukan tidak murah tetapi masih bisa kita usahakan dan semoga nanti informasinya bermanfaat untuk kawan-kawan terima kasih masih menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati katmandu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati